Manchester United kembali menjadi sorotan usai dipermalukan oleh Galatasaray dengan skor 2-3. Eric Ten Hag gagal membuktikan perkataan besarnya yang ingin membawa setan merah untuk bangkit. Padahal Rafael Varane punya keyakinan kalau The Red Devils bakal bisa meraih gelar juara Liga Champions. Cetakul coba merangkong kekalahan memalukan Manchester United sebagai berikut. Nggak diunggulkan juara Manchester United kembali bermain di Liga Champions setelah absen pada musim lalu. Nggak heran kalau setan merah dianggap bukanlah unggulan juara untuk memenangkan kompetisi tersebut. Sekuata suan Eric Ten Hag dinilai belum cukup kuat untuk bisa melaju jauh ke partai puncak. The Red Devils diremehkan nggak bisa menumbangkan klub-klub raksasa di Liga Champions. Manchester City, Real Madrid serta Bayern München diprediksi menjadi calon kuat juara. Selain itu, Barcelona dan Arsenal juga dinilai punya peluang yang besar. Padahal Arsenal baru saja kembali bermain di Liga Champions sejak terakhir kali di musim 2016-2017. Andy Cole bahkan meremehkan kualitas dari Manchester United. Legenda The Red Devils itu merasa jika mantan klubnya akan kesulitan dalam meraih gelar juara di musim ini. Andy Cole menilai kekuatan Manchester United belum sanggup untuk menandingi Manchester City. Dirinya bahkan lebih menjagokan The Citizen kembali meraih gelar Liga Champions dan juga Liga Inggris. Prediksi Andy Cole mulai tepat sasaran setelah setan merah tergabung dalam grup yang sulit. The Red Devils harus bersaing dengan beberapa klub besar seperti Bayern München, Galatasaray, dan FC Copenhagen untuk bisa lolos dari fase grup A. Pundit dari BT Sport yakni Owen Hargreaves langsung pesimis Manchester United bisa lolos dari fase grup. Dia merasa kalau The Red Devils kesulitan dalam menumbangkan Bayern München. Owen Hargreaves menjagokan di Rotten bakal lolos dengan mudah sebagai pemuncak kelasemen. Meski diregukan oleh banyak pihak, Eric Nenhak enggak menyerah begitu saja. Pelatih berkepala pelontos itu tetap percaya diri bisa membawa The Red Devils lolos dari grup neraka. Eric Nenhak enggak setuju dengan prediksi yang dilontarkan oleh banyak pihak. Menurutnya Manchester United punya cukup kekuatan untuk melangkah jauh di Liga Champions. Nenhak juga yakin bisa membawa setan merah tampil lebih konsisten. Dia mengatakan kalau Bayern München menjadi lawan terberat mereka di fase grup. Dia sudah punya taktik rahasia untuk meredam kekuatan FC Hollywood. Enggak cuman itu, Eric Nenhak juga yakin bisa mengatasi perlawanan dari Galatasaray dan juga FC Copenhagen. Bek tengah setan merah yakni Rafael Varane setuju dengan pernyataan optimis sang pelatih. Menurutnya kekuatan The Red Devils enggak boleh dipandang sebelah mata. Varane begitu percaya diri Manchester United dapat menjadi calon kuat juara Liga Inggris. Dengan komposisi sekuat yang lebih berkualitas, dirinya yakin kalau The Red Devils bisa berbicara banyak. Varane juga merasa kalau rekan-rekannya punya pemain dengan mentalitas juara yang bisa diandalkan. Mulai dari Mason Mount juga Kasemiro yang pernah mengangkat trofi si kuping besar. Gagalnya Gembar-Gembur Namun keyakinan Eric Tenhak dan juga Rafael Varane ternyata hanyalah omong kosong semata. Sebaliknya Manchester United justru terseok-seok di dua laga awal Liga Champions. Gembar-Gembur Tenhak langsung dibungkam Bayern München di laga pertama. Bertandang ke Allianz Arena Stadium, Setan Merah harus tumbang dengan skor tipis 4-3. Mentalitas anak asuh Tenhak juga dianggap sangat buruk di laga tersebut. The Red Devils terlihat kewalahan menghadapi dominasi dari di Bayern yang juga bermain solid. Peter Smeichel langsung mengkritik performa buruk skuad asuhan Eric Tenhak. Keeper legendaris dari Setan Merah ini menyoroti mental bapuk yang dimiliki para pemain. Menurutnya, Pungkawa Manchester United gak punya mentalitas kuat untuk menang. Padahal skuadnya dihuni oleh pemain-pemain yang berkualitas dan juga punya teknik dan fisik mumpuni. Setelah kekalahan dari Bayern München, Tenhak berjanji bisa membawa Setan Merah untuk bangkit. Dirinya langsung menantang para pemain untuk tampil lebih impresif di laga menghadapi Galatasarai. Namun, motivasi dari Tenhak gagal membakar semangat skuad asuhan Setan Merah. Bermain di Old Trafford, The Red Devils justru dipercundangi habis-habisan oleh Galatasarai. Skuad dari Cimbom Aslan berhasil meraih kemenangan comeback dramatis dengan skor 2-3. Lagi-lagi, Eric Tenhak gagal membuktikan janji besarnya ke pendukung Setan Merah. Legenda The Red Devils yakni Rio Ferdinand langsung memberikan kritikan pedas. Pundit dari BT Sport ini menganggap kalau Manchester United masih terus tampil inkonsisten. Ferdinand juga menyoroti konsentrasi buruk dari seluruh punggawa Setan Merah. Anak asuh dari Eric Tenhak dinilai gagal memaksimalkan peluang di depan gawang Galatasarai. Sementara itu, Eric Tenhak juga nggak mencari alasan dari kekalahan memalukan ini. Dirinya kembali berjanji bakal meminta anak asuhnya untuk tampil lebih baik di laga selanjutnya. Buruknya Lini Pertahanan Performa buruk The Red Devils di Liga Champion salah satunya disebabkan karena buruknya lini pertahanan. Dalam dua pertandingan, Setan Merah sudah bobol sebanyak tujuh kali. Legenda Setan Merah yakni Paul Scholes turut mengkritik lini pertahanan. Dikutip dari BT Sport, Scholes menyoloti performa Lisandro Martinez saat kekalahan kontra Bayern München. Menurutnya, pemain asal Argentina itu masih kurang tangkas mengatasi serangan dari dirotan. Scholes menyebut ada celah terbuka di lini pertahanan yang membuat mereka sulit ditembus. Setelah itu, Lisandro sendiri pun harus absen selama tiga bulan akibat cedera. Alhasil, Eric Tenhak pun memutar otak dengan memainkan duet Rafael Varane dan juga Victor Lindelof. Varane sendiri baru saja pulih dari cederanya di awal bulan September kemarin. Eks pemain Real Madrid ini telah memainkan dua pertandingan di ajang Premier League. Sayangnya, duet Varane dan Lindelof dianggap masih buruk dengan bobol sebanyak empat kali. Selain itu, performa Andre Onana juga masih belum membaik sejak dirinya bergabung. Di laga terbarunya kontra Galatasaray, Onana kembali menjadi sorotan. Kiper asal Kamerun itu berhasil digantungi saat gol yang dicetak oleh Wilfried Zaha. Gak cuman itu, Onana juga membuat kesalahan fatal di menit-menit krusial. Hal itu berawal saat Onana hendak memainkan bola build-up di daerah pertahanan sendiri. Sayangnya, ex-keeper Inter Milan ini salah menguap berbola sehingga jatuh di kaki Dries Mertens. Alhasil, Kasemiro pun terpaksa menjadi tumbal dengan melakukan tackle keras yang membuat dirinya diganjar kartu merah. Keeper legenda Manchester United yakni Peter Smeichel pernah mengkritik Onana sebagai keeper terburuk. Legenda dari Manchester United ini menilai kalau sang keeper menjadi biang keladi di berbagai kekalahan The Red Devils. Terancam gagal lolos dan dilanda masalah rumit. Tibat buruknya lini pertahanan membuat The Red Devils terlempar ke dasar kelasemen grup A. Sekuat asuhan Erik Ten Hag belum meraih satupun kemenangan dalam dua laga terakhir. Para penggemar The Red Devils sempat menyuarakan tagar Ten Hag out. Mereka menilai pelatih asal Belanda itu gak bisa membawa Manchester United ke jalur kemenangan. Warga dari Old Trafford pun meminta Ten Hag untuk segera angkat kaki dari kota Manchester. Pasalnya, Erik Ten Hag terancam gagal membawa setan merah lolos dari fase grup A. Faktor internal menjadi penyebab Manchester United terburuk. Selain badai cedera, ruang ganti The Red Devils juga sempat memanas setelah Ten Hag berseteru dengan Jadon Sancho. Saat itu, Erik Ten Hag secara berani mencoret Sancho dari skuad utama. Akibatnya, eks pemain dari Borussia Dortmund ini terlihat menonaktifkan media sosialnya sementara waktu. Gak cuman itu, para penggemar juga sempat meminta keluarga Glazer untuk menjual Manchester United. Namun sayangnya, pebisnis Amerika Serikat itu enggan menjual saham mereka. Padahal, Setan Merah mendapatkan tawaran fantastis dari konglomerat asal Qatar yakni Sheikh Jasim. Saat itu, Sheikh Jasim mengajukan penawaran sebesar 5,5 miliar pound sterling. Selain performa buruk di Liga Champions, Setan Merah juga harus terseok-seok di Premier League. Terbaru, mereka dikalahkan oleh Crystal Palace dengan skor 0-1. Hal itu membuat The Red Devils harus puas menduduki peringkat ke-10 kelas semen. Meskipun begitu, Eric Ten Hag cukup yakin kalau dirinya bisa membawa Manchester United untuk bangkit. Dia mengakui masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh timnya. Ten Hag menambahkan kalau Setan Merah bakal bangkit dan mengangkat performa mereka seperti musim lalu. Itulah ulasan kekalahan memalukan Manchester United atas Galatasarai. Bagaimana pendapatmu? Apakah Setan Merah bisa bangkit dan lolos dari fase grup A secara dramatis? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.